Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sambil kita kalau mungkin ini ya, kalau yang Anda bisa ikut, dikasihkan aja rekamannya ya. Di brief, biar Anda kasihan nunggu udah daftar gitu ya. Siap, siap. Oke ya, teman-teman yang belum bisa ikut, ditunggu aja rekamannya. Oke, malam ini. Ini apa nih? Pengenalan atau pembekalan ya? Pengenalan, Kang. Pengenalan. Oh, pengenalan. Ini yang belum biar. Belum order. Jadi, karena ini adalah kita sebut aja kuliah ya. Jadi memang enaknya itu setiap sesi kita nyebutnya kuliah. Tujuan kuliah malam ini lebih tepatnya ya, kalau karena ini adalah baru, maka apa? Kita mesti menghubungkan letting go ini dengan kehidupan nyata gitu kan. Kita mesti mencari hubungan. Apa sih hubungannya letting go dengan kehidupan gitu? Atau setidaknya, apa sih hubungan letting go dengan diri saya? Setidaknya seperti itu pertanyaannya itu. Jadi memang apa ya, dalam pengajaran itu kan ada pikiran ya, ada pikiran, ada persoalan. Pikiran dan persoalan itu mesti dijembatani oleh makna. Ada makna. Makna ini menghubungkan pikiran dan persoalan. jadi kalau makna itu adalah posisi diri kita. Jadi makna itu posisi diri kita. Dimana diri kita pada konteks pikiran dan persoalan gitu. Siapa yang punya persoalan? Ini kan kita akan mempelajari pikirannya Hawking nyata. ini kan kita akan mempelajari pikiran Hawking tentang letting go. Lalu persoalannya apa? Kan gitu tuh. Persoalannya apa? Atau persoalan apa yang bisa diselesaikan dengan letting go? Kan gitu ya. Lalu maknanya apa? bagi diri saya dapat apa? Itu makna tuh. Di dalam buku ini Hawking tuh menerangkan persoalan-persoalan kehidupan yang bisa tuntas dengan menerapkan prinsip letting go. Dengan prinsip letting go orang itu bisa menyembuhkan ya. menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ada dengan letting go orang bisa mentransformasi sisi finansialnya. Dengan prinsip letting go orang bisa memperbaiki hubungan atau membangun kembali bisnisnya. itu persoalan-persoalan setidaknya yang bisa diselesaikan. Pertanyaannya adalah apakah letting go yang dipahami oleh Hawking sama dengan yang kita pahami? Itu persoalan juga itu. Apakah letting go yang dipahami oleh Hawking dalam buku ini itu sama dengan letting go yang kita pahami? Lalu setelah misalnya berbeda ternyata kalau berbeda itu kemudian kita mau mengambil yang mana nih? Mau tetap mengikuti definisi kita yang lama atau kita pindah ke definisi yang baru. Itu maksudnya maknat. jadi kita mesti memaknai memaknai pikiran dan persoalan itu. Jadi rata-rata kita ini kan bukan kelas pertama rata-rata dari yang sudah-sudah itu rata-rata orang setelah ikut kuliah tetapi dia tidak memaknai oh ini saya harus pindah ke sini saya tidak bisa lagi menerapkan letting go yang saya pelajari dari entah dari siapa jadi itu ya jadi ini biar kuliahnya itu setidaknya membawa apa membawa inspirasi maka mesti dihubungkan pikiran dan persoalan itu dihubungkan dengan diri kita gitu nah mari kita lihat definisi letting go dari Hawking letting go itu apa tidak mudah tidak mudah itu untuk memahami letting go dari Hawking jika kita tidak memahami kajian dari Hawking itu jadi Hawking itu dia terkenal dengan peta kesadarannya ya dia adalah terkenal di ujung karirnya itu terkenal dengan ini nanti setelah saya jelaskan ini nanti kita akan lihat oh letting go nya Hawking itu berbeda dengan letting go yang selama ini kita dengar jadi saya akan mulai menjelaskan letting go dari sini dulu dari konteks Hawking nah ini namanya peta kesadaran atau map of consciousness tetapi sebenarnya maknanya itu bukan sekedar peta kesadaran ini kan terjemahannya harfiahnya tetapi esensi dari peta kesadaran ini apa sih ini adalah peta tentang evolusi spiritual manusia bisa dibilang peta tentang evolusi spiritual evolusi spiritual itu apa evolusi spiritual itu adalah tentang penyaksian diri diri tersaksikan sebagai yang diri tersaksikan sebagai ya ini jadi peta kesadaran itu artinya peta evolusi spiritual maksudnya dia diri itu tersaksikan sebagai nah sebagainya itu ada di sini daftarnya itu daftarnya ada di sini oke ya disitu dulu jadi mungkin teman-teman perlu apa namanya mengulangi ini mengulangi oh peta kesadaran itu artinya peta evolusi spiritual gitu evolusi spiritual maksudnya apa diri tersaksikan sebagai jadi peta tentang penyaksian diri bisa dibilang begitu jadi map of consciousness bisa dibilang sebagai peta penyaksian diri mungkin ditulis dulu kali ya ya bilang 10 orang biar bisa diingat-ingat hai teman-teman ditulis di kolom chat ya definisi dari map of consciousness atau peta kesadaran itu adalah peta tentang penyaksian diri atau bisa dibilang peta evolusi spiritual tapi maksudnya evolusi spiritual itu penyaksian dirinya yang berubah ya enggak ntar dulu jangan ditambah-tambahin dulu ntar dulu ditulis dulu apa adanya ya jangan di jangan di ini dulu jangan di bawa keluar dulu jangan ditaksirkan sendiri oke ya oke di diulangin aja di ini aja oke ditulis dulu tadi biar oh judulnya ternyata maksudnya itu gitu kan selama ini kan mungkin kita membaca peta kesadaran hanya sebagai peta kesadaran secara harfiah tetapi esensinya apa sih kan gitu oke ya saya lanjut kemudian peta kesadaran ini dia terkenal dengan istilah yang populer yang disebut sebagai force ini force ini power biasanya kan terkenal dia dengan istilah dalam peta kesadaran itu ada wilayah penyaksian sebagai force dan ada wilayah penyaksian sebagai power itu terkenalnya seperti itu biasanya karena memang David R. Hawking ini mempopularkan map of consciousness ke publik dengan menggunakan judul power versus force apa maksudnya nah ini ya kita buka ini dulu mari kita definisikan dulu power itu apa force itu apa jadi peta kesadaran tadi saya ubah modelnya dari peta menjadi model ya model ini model namanya saya ubah yang ini force yang ini power saya ubah modelnya dari tabel menjadi model visual kayak gini nah force itu adalah jadi force ini dia sebuah tingkat kesadaran sebuah penyaksian gitu sebuah tingkat penyaksian dimana diri kita diri ya diri itu tergantung pada dunia external tolong ditulis dulu oh force itu artinya sebuah penyaksian dimana diri kita tergantung kepada dunia external ditulis dulu oke ditulis dulu yang lain jadi force itu sebuah tingkat penyaksian diri sebuah evolusi spiritual atau sebuah sebuah penyaksian evolusi spiritual itu sebenarnya penyaksian diri penyaksian diri dimana diri kita itu tergantung pada dunia external oke ya kita definisikan dulu nanti kita akan pahami dimana fungsi letting go oke sementara power itu sebuah tingkat penyaksian power ini maksudnya tingkat penyaksian dimana diri kita itu kalau ini tergantung kalau power itu sebuah penyaksian dimana diri kita itu bisa mengproduksi atau menemukan makna jadi kalau force itu kehidupan itu ada di dunia external kalau power itu kehidupan itu ada dalam diri kita jadi kita mampu menyaksikan bahwa kehidupan itu ada dalam diri kita ya jadi power itu kehidupan itu ada dalam diri kita itu power itu oke ya kita mulai dari situ kita mulai dari perbedaan telak ini perbedaan yang sangat bersifat binar oposisi binar bertolak belakang ini oke ya mari kita mulai dari sini dulu dari sini dan dari sinilah kita bisa memahami kenapa orang menderita kenapa orang terjebak dalam kesenangan tanpa makna dan kenapa orang bisa bahagia oke ya kita mulai dari sini dulu kita mulai dari force force tadi bagaimana diri kita tergantung kepada dunia external bayangkan diri kita tergantung pada dunia eksternal oh ini bahaya ini diri kita tergantung pada dunia eksternal karena diri kita itu tergantung pada dunia eksternal maka yang apa yang menjadi inti adalah dunia eksternal sementara diri kita ini hanya ibaratnya itu remahan rengginan di kaleng kongguan jadi diri kita ini hanya objek dari dunia eksternal oke diingat-ingat jadi force itu artinya diri kita ini hanya seperti apa katakanlah mur atau baut di dalam mesin yang kompleks nah kalau diri kita itu tergantung pada dunia eksternal maka suasana batin kita itu akan selalu bergerak dari titik penderitaan menuju kesenangan kata orang jawa itu bunga susah bunga susah kenapa kok bunga susah silih berganti karena diri kita itu sibuk sibuk mengantisipasi perubahan perubahan dari luar sibuk beradaptasi mengikuti perubahan yang di luar itu bahayanya jadi kita hanya sibuk adaptasi kalau yang disini dia bukan sibuk adaptasi tetapi sibuk menciptakan perubahan perubahan untuk dunia eksternal disini dia sibuk adaptasi disini dia sibuk menciptakan perubahan perubahan enakan adaptasi atau menciptakan perubahan ya tentu enakan mencipta perubahan ini sekilas sederhana tetapi 85% sampai 99% populasi di dunia terjebak pada kehidupan force oke ya ya power itu menciptakan perubahan sementara force itu dia hanya bisa adaptasi perubahan jadi dia adalah korban dari perubahan itu oke ya itu perbedaan dasarnya adaptasi terus adaptasi terus itu seperti orang ya parah ini ya kalau error nanti harus di nanti di nanti dikasih ini dikasih rekamannya ya teman-teman ya parah dan itu orang tidak sadar gitu contoh orang-orang yang terus adaptasi dengan dunia eksternal itu seperti orang nonton drakor drama korea ya itu kalau aktor kesayangannya menangis dia ikut menangis kalau aktor kesayangannya marah dia ikut marah sampai tv-nya dibanting itu itu contoh dari bahwa diri kita tergantung pada dunia eksternal dan ini mesti dipahami betul mesti dipahami betul karena diri kita tergantung pada dunia eksternal maka Hawkin itu memetakan keadaan orang nasib orang ketika tergantung pada dunia eksternal itu hanya ada dua ada menderita ada senang jadi nasib orang ketika terus mengikuti perubahan dunia eksternal maka dia akan menderita atau dia akan senang menderita artinya kalah dia tidak bisa mengadaptasi sementara senang artinya mampu adaptasi oke sini dulu kita batasi jadi tolong di quote dulu di tulis dulu bahwa nasib orang ketika dia tergantung kepada dunia eksternal cuma ada dua dia menderita atau kalah atau dia menang atau dia senang oke di quote dulu menangnya dapat senang kalahnya menderita ayo teman-teman yang lain ya diikutin dulu dan orang itu gak sadar dia gak sadar bahwa dia terjebak pada force karena gak ada ilmu bukan sadis itu sepanjang sejarah manusia itu korban dari dunia eksternal bukan sadis itu memang telah menelan korban miliaran orang sepanjang sejarah oke tolong ditulis dulu jadi biar sadar biar sadar jadi kalau kita nasibnya kok di dunia eksternal tuh ya misalnya finansialnya kok gak berubah berubah kesehatannya kok gak berubah berubah bisnisnya kok gak berubah berubah itu berarti ada yang salah dengan diri kita kenapa dia pasti telah tergantung kepada dunia eksternal hanya dua itu nasibnya menderita dan senang ibaratnya ini kalah jadi debu menang jadi arang itu apa ya istilahnya itu pepatahnya begitu jadi pepatah orang yang hidup di force ini kalah jadi abu menang jadi arang ya kalah jadi abu menang jadi arang karena gak bermakna kemenangannya itu loh bukan besar tetapi hanya itu tempatnya bukan lagi besar tapi maha besar Tuhannya itu dunia eksternal ini kalau orang yang dalam konsep teologis dia apa menduakan dia musrik dia telah menjadikan dunia eksternal sebagai Tuhannya tapi itu adalah sebuah tingkat kesadaran bukan hanya mengkultuskan dia tergantung gitu tergantung iya iya betul tapi itu level penyaksian gitu level penyaksian itu tidak ada benar-salah dia adalah proses progresif dia tidak benar salah tidak bisa karena itu baru disitu dia hidupnya maka yang diperlukan itu adalah memahami maknanya oh saya harus pindah kesini berarti jadi dalam proses dalam spiritual itu atau proses progresif itu bukan benar-salah bukan buruk baik-buruk bukan benar-salah tetapi itu sifatnya progresif sebuah level penyaksian dan itu 85 sampai 99 persen level penyaksian disitu jadi ini bukan soal baik-buruk bukan soal moral bukan soal benar-salah tetapi ini adalah evolusi spiritual itu ya jadi jangan dibawa ke logika baik-buruk itu tidak untuk dibanding-bandingkan karena harapan kuliah ini kita akan mampu menemukan diri kita kita dominan dimana sebenarnya itu dulu itu dulu oke ya bukan untuk ya bukan bukan pelajaran spiritual itu dimaksudkan sebagai sarana untuk kontemplasi diri kontemplasi itu maksudnya untuk menemukan diri kita sendiri bukan untuk menilai seperti itu oke ya biar mampu menemukan diri kita sendiri oke ya mari kita lihat lebih detail apa maksudnya penderitaan gitu ya penderitaan itu apa saja oke mari kita lihat penderitaan jenis-jenis penderitaan oke kita bedah sampai sini dulu ini force ini force ini force dari sini kita baca ya yang lain kolom-kolom yang lain nanti kita baca kapan-kapan atau teman-teman bisa lebih mendalam mempelajari ini di buku kuliah tinggo itu dalam sekali dibedah same artinya sebagai yang terbuang ditulis dulu same artinya sebagai yang terbuang jangan ditinggalin Sebagai yang Sebagai yang terbuang Oke, barang 10 orang atau 20 orang Kata kuncinya itu yang Sebagai yang Ini kalau bahasa kamus Malu, tetapi bahasa Keilmuannya itu Sem itu artinya bahasa klinisnya Sebagai yang terbuang Makanya kalau belajar sendiri ini Enggak bakal kena Oke, mari kita Sedikit lihat keadaan Sem ini Seberapa menderitanya orang Sem itu Kita kembali ke definisi force Kita kembali ke definisi force Bahwa Diri kita Tergantung Pada Sem itu seperti itu ya Sem Itu makanya orang-orang yang mengalami tingkat sem ini Ini dia akan mendingan bunuh diri saja Mendingan mati Karena memang tidak ada lagi kehidupan Kenapa? Satu-satunya kehidupan tempat dia hidup adalah dunia esternal Tiba-tiba Tiba-tiba dunia esternal itu menolaknya Mendingan mati Hidup tidak layak dijalani Karena tidak ada tempat untuk hidup lagi Kenapa dunia esternal sudah menolak kita Itu yang terjadi pada Orang-orang yang bunuh diri Pada artis-artis Korea yang bunuh diri itu Karena misalnya Dia sangat tergantung kepada followernya Ketika followernya menolaknya Dia kehilangan tempat hidup Itu shame itu seperti itu Sebagai yang terbuang dari dunia esternal Bukan putus asa Bukan putus asa Shame itu terbuang dari kehidupan Bukan penuh penderitaan Kalau penuh penderitaan itu dia masih dalam Dunia esternal masih diterima kan Ini itu sudah dibuang dari dunia esternal gitu Sebagai yang terbuang Kalau penuh penderitaan itu dalam dunia esternal dia Ya padahal kan Biar definisinya itu masuk Kita kembali ke definisi force Diri kita tergantung kepada dunia esternal Jadi dunia esternal itu adalah Tempat hidup Atau kehidupan itu sendiri Lalu kita mengalami peristiwa Kita terbuang dari kehidupan Artinya kalau terbuang dari kehidupan itu Mati Jiwa kita mati Itulah yang Disebut shame Itu yang disebut shame Makanya kalau teman-teman Membaca buku Hawkin Power Force Letting Go Ini dijelaskan betul ini Bahwa orang-orang yang mengalami shame Itu mendingan melakukan Bunuh diri Misalnya di dalam tradisi hara kiri Tentara Jepang Kesatria Jepang itu Ketika dia kalah Dia mending bunuh diri Kenapa? Soalnya Masyarakat Jepang Tidak menerima Orang kalah Jadi dia terbuang Daripada saya Merasakan Energi shame Mendingan saya bunuh diri Secara kesatria Jadi hati-hati ini Energi shame ini Oke ya Nanti lebih jelas teman-teman Bisa Baca itu Lebih mendalam di seluruh karya-karya Hawkin Bukan harga diri Bukan harga diri Existensi Keberadaan diri itu Ditolak oleh kehidupan Bukan harga diri Kalau harga diri itu Mungkin kita Masih di dalam sini Masih di dalam dunia esternal Tetapi Tidak berharga Ya Ini itu Dibuang Dikeluarkan dari kehidupan Cek Maka kita tidak punya tempat hidup Itu artinya Gentayangan Sudah Jiwa kita Gentayangan Hati-hati dengan energi shame ini Hati-hati Sekali kita mengalami Itu kita akan mengalami Bengkok kepribadian kita Dan ini Ternyata Banyak dialami oleh masyarakat Terutama anak-anak Spesial lagi itu Perempuan Atau wanita Wanita biasanya Mengalami body shaming Dikatain badannya Eh kamu gembrot Gembrot itu artinya Dia bukan manusia Tetapi dia bendah Terbuang sebagai manusia Ya itu Hati-hati Jadi penolakan itu Tertolak Dari dunia esternal Dengan kata-kata Misalnya body shaming Misalnya body shaming itu Gembrot Satu ke energi shame Dia makanya Dia bisa sakit Bisa gak enak makan Lebih baik mati Ah kayak drum bodol Nah Curhat nih kayaknya Ya itu Energinya itu Sangat Merusak Kepribadian kita Itu rasanya itu Kita gak jadi manusia Lagi deh Ya itu Oke ya itu Bentuk penderitaan Di force itu Paling rendah itu ini Biasanya orang itu Ya mending mati Maka banyak Jadi yang bunuh diri itu Sebenarnya dia Terserap dirinya Terserap di Energi paling rendah Dia dekat dengan kematian Hati-hati 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 Dengan anak Hati-hati Dengan suami Ada suami dikatain Ah suami macam Apa ini Tidak mampu Menafkahi Istri lahir batik Itu suami Langsung Jatuh ke shame Tertolak Boleh-boleh Sambil tapping Jadi biar teman-teman itu Oh Saya pernah deh Dikatain sebagai Anak tidak berguna Suami yang letoi Sebagai istri yang Tidak setia Itu bisa membawa kita Ke energi shame Penolakan Gitu kan Ini adalah Posisi diri Paling rendah Dalam dunia eksternal Terbuang Oke ya Saya lanjut Pada Posi Jadi hati-hati Kadang itu ya Dalam berumah tangga Saya masih melihat Istri Membuat Suaminya shame Saya enggak bahagia Selama nikah Sama kamu Mendingan Saya kembali Kemantan Waduh Itu laki-laki Langsung Ingin mati Ingin mati Apalagi Misalnya Kapan nikah Kok kamu enggak laku-laku Ya udah 30 tahun Belum laku-laku Emang kita Barang Apa gimana Itu bisa shame Orang kalau enggak kuat Kesadarannya Ditanyain Kamu kok enggak laku-laku sih Itu bisa langsung shame Dia Oke ya Jadi shame ini Hadir dalam Berbagai bentuk Wah barang jomblo dong Itu orang bisa shame Itu makanya orang Paling gentle Ditanyain Kapan kahwin Terus Ya balas Kapan kamu mati Dia soalnya Itu artinya penolakan Kenapa Penolakan dia Tertolak oleh dunia external Oke ya Oke Kita masuk ke 30 Jadi kalau mau tahu Neraka di dunia Itu shame Ini neraka di dunia Ini neraka Ini keraknya neraka Lalu ada gil Gil itu Sebagai yang Tertuduh Sebagai yang Bersalah Itu gil Nisem Penderitaan nomor Dua paling berat Itu Sebagai yang Tertuduh Sebagai yang Berdosa Oh itu Berat sekali Misalnya Anda Dituduh Mencuri Uang Orang tua Anda Oh itu Jatuh ke sini Energinya Sebagai yang Bersalah Atau Anda Habis Parkir motor Terus Motornya Ilang Aduh Kena aku Itu Rasa Bersalahnya Itu Berat sekali Mendingan Ya gak akan Pikir ma Tapi Sesak dadah Menderita Itu Di dunia Esternal Karena akan Membayangkan Dihukum Habis ngilangin ATM Habis ngilangin ATM Sebagai yang Bersalah Sebagai yang Tertuduh Bersalah Hati-hati Dengan Ini energi Penderitaan Yang paling Mematikan Juga Wah Itu Lebih baik Kita dipukul Secara Fisik Daripada Dibilang Pembohong Suka Nipuh Mendingan Itu sakitnya Dipukul Fisik Itu tidak Seberapa Paling hanya Sensa Apa ya Memat Tapi kalau Kita dibawa Ke Medan Energi Gila Itu Gaya Namakan Jadi Bergantung Pada Dunia External Ini Maju Kena Mundur Kena Gitu Kalau Merasa Bersalah Takut Oh itu Giriya Itu 30 Takut Dihukum Masuk Neraka 30 Hati-hati Hati-hati Biasanya Anak-anak Ini Anak-anak Gitu Ya Dia Dibanding-bandingin Gitu Wah Gara-gara Saya nih Ibu saya Sakit Gitu Ada Anak-anak Seperti Atau Gara-gara Saya Enggak Ibadah Terus Saya Kemalingan Itu Biasanya Para Ustadz Yang Membawa Logika Gilt Itu Toko-toko Agama Menggunakan Gilt Ini Untuk Mengontrol Orang Maka Orang Biar Enggak Menderita Lagi Dia Menghindari Ini Ya Merasa Berdosa Oke Oke ya Dibilang Nurhaka Terus Itu Dibikin Rasa Bersalah Diar Manut Dan Itu Ingatan Itu Awet Kecuali Kita Udah Bisa Letinggo Makanya Letinggo Itu Sebenarnya Adalah Sebuah Prinsip Spiritual Untuk Melarutkan Energi Energi Yang Di Merah Ini Yang Force Jadi Kalau Teman-teman Itu Menguasai Letinggo Tidak Akan Kena Lagi Energi Negatif Force Ini Gak Bakal Kena Lagi Sebenarnya Bukan Tidak Merasa Berdosa Itu Tidak Boleh Mengakui Ada Kesalahan Itu Boleh Tetapi Setelah Itu Kita Minta Ampun Tuhan Kan Mahan Pengampun Jadi Kalau Merasa Berdosa Itu Seolah Tuhan Tidak Mengampuni Mengakui Bahwa Kita Salah Itu Betul Dan Kita Minta Ampun Jadi Kesalahan Itu Kita Mohonkan Ampun Bukan Kemudian Terjebak Pada Rasa Bersalah Yang Mendalam Seolah Tuhan Itu Tidak Punya Kasih Sayang Terjebak Dalam Perasaan Bersalah Itu Tidak Boleh Itu Maksudnya Terjebak Dalam Perasaan Bersalah Itu Berarti Kita Tidak Melihat Tuhan Itu Maha Pengampun Tapi Mengakui Kesalahan Itu Bagus Mengakui Ada Kesalahan Itu Terkalibrasi Di 200 200 Oke Oke Ya Waduh Ini kok Apa Zoom saya Error nih Saya Left dulu Sebentar Ya Saya Reset Restart Dulu Siap Oke Banyak Banyak yang Kena Teman-teman Ya Ini Guilty Ini Mantul Jadi Beda ya Antara Merasa Bersalah Dan Ya Diakui Aja Saya Pernah Bersalah Tapi Jangan Berlarut Larut Di Guilty Feeling Ini Bisa Merusak Wah Ini Mbak Susan Ini Kena Langsung Ini Banyak Guilty Feeling Ini Sampai 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 Minimum Cya Iroh Cya Di Restart Sampai Tunggu ya Tapi terjebak dalam perasaan bersalah Itu tidak bagus Sebuah tingkat kesadaran rendah Yang secara spiritual artinya Tidak mampu melihat Maha pengampunnya Tuhan Itu ya Guilt Oh ternyata pensilnya Abis nih Lalu Kita masuk ke apatih 50 Apatih artinya Sebagai yang tertekan terus menerus Sebagai yang Tertekan terus menerus Tertekan Terus menerus Oleh dunia esternal Jadi Semua level force ini Di bawah 1, 2, 5 Itu dia korban dunia esternal Dia tertekan terus menerus Oleh dunia esternal Ini orang yang kena apatih ini Tidak bisa maju ini Bangga suar monitor Hanya nih Wifi saya agak masalah ini Jadi Apatih Dia sebagai yang tertekan terus menerus Dipanggil Disuruh beli buku 120 ribu Mahal Ikut kuliah hadiah Free Tidak bisa Tidak ada waktu Tidak ada waktu Itu apatih itu Banyak alasan Iya Dikasih harga murah Dibilang barang jelek Ditawarin peluang Dibilangnya Ah gak suka MLM Iya Ya itu apatih Bukan beresiko miskin Pasti miskin Pasti miskin Apa-apa Enggak mampu Jadi apatih ini Enggak mampu Bukan enggak mau ya Tapi enggak mampu Itu pasti miskin Ini adalah energi kemiskinan Ditawarin jualan Enggak punya uang Reseller aja Ah saya enggak bisa jualan Yaudah bisnis Wah saya enggak tahu Cara mengoperasionalkannya Amati aja Amati aja rasanya Jago ngeles Itu energi apati gitu Itu energi apati ya Ini berbahaya Di Indonesia mungkin ya Karena kita Banyak orang miskin tuh Energi ini banyak Terutama di bidang finansial Ayo mas bisnis Ah gak bisa saya Gak ada modal Gak apa-apa Gak ada modal Jadi reseller aja Ah saya gak bisa Saya nawarin-nawarin barang Gak usah nawarin Cukup update status Ah malas Aduh Ini ini Masalah finansial tuh Karena energi apati Sekarang kan sebenarnya Mendapatkan uang itu Gampang Kalau gak punya modal Jadi reseller Atau drop seeper Itu kan gak ada Gak usah ada modal Tapi karena energi apati Selalu Tertekan dia Ya kalau Bagaimana cara menghadapi Orang apati Banyakan sabar Karena kalau dia apati Itu Gak bisa dia apa-apain Gak bisa dia apa-apain Ditolong pun itu Dianggap Tertekan dia Didoain aja Jadi kalau ketemu Orang apati Itu Temanin aja Gak usah ditolong Temanin aja Siapa tau Sambil didoain Karena Ketika kita menawarkan Bantuan Dia bilang Oh bakal dimanfaatin Saya nih Kita menawarkan bantuan Jadi salah di matanya Selalu salah di matanya Ini terutama kaum laki-laki Ini kenapa salah satu Selalu salah di mata perempuan Itu bisa apa-apa Selalu apa-apa Bisa salah terus Di mata perempuan Makanya laki-laki di Indonesia Banyak yang pendek umurnya Bisa jadi Ini guyon aja Tapi memang Indonesia rata-rata gitu Laki-laki itu banyak apati Gitu ya Apa-apa serba salah Gitu Apa-apa serba salah Makanya kemiskinan Takut Makanya Laki-laki di Indonesia itu Banyak miskin Kenapa? Ya Apati dia Apati gitu Oke ya Apati itu Serba salah Tertekan terus menerus Merasa tertekan Tidak punya uang Tertekan Tidak punya uang Tertekan Itu apati itu Dan itu adalah Sebuah tingkat kesadaran Mau diapain Yang kita doakan Kita temanin aja Halo kuat Halo kuat Oke Mari kita lihat Yang 75 75 itu Griff Griff ini Sebagai yang Ditinggal Ini ada lagu-lagunya Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya Aduh Makanya kemudian tuh Ini adalah energi Yang Energi Kesadaran Yang Penua irmatan Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya Ngenes Kata orang Jawa Ngenes Ya Sebagai yang ditinggal ya Ini kalau Kena energi ini Kena energi Griff ini Orang itu Mulai dingin Dia Mulai dingin Hidup itu Rasanya kok Tidak apa ya Tidak ada artinya Kenapa Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya Ini generasi Generasi TikTok banyak Yang mengalami ini Generasi TikTok Makanya Didi Kempot itu Ya wajar disebut Sebagai Lord Karena dia Mampu menjadikan Energi kesedihan itu Sebagai hiburan Itu Didi Kempot tuh Makanya Didi Kempot itu Sangat disukai Generasi TikTok Generasi milenial Karena generasi milenial itu Generasi patah hatinya Banyak Banyak generasi patah hati Jadi ini energi Penderitaan ini Ini maksud energi Penderitaan Makanya Saya dulu pernah Waktu Dimentoring Sama mentor saya Besok Kalau kamu pacaran Kalau kok Pacarmu itu Mulai tinggal Akunya Mau ninggalin kamu Kamu duluan yang putus Biar dia yang merasa Ini tips Tarurat Itu dulu tips Dari mentor saya Untuk menghindari Jangan sampai Jatuh ke grief Karena gak enak makan Ini grief Tidur pun gak enak Benar Benar Lebih Baik Sakit Dikit Dari pak Sakit hati Itu lagu-lagu itu Jadi ini tips Tarurat Kira-kira Kalau pacarnya Udah mulai-mulai Gak setia Cepat diputus Biar dia yang Kerasa grief Oh ini ada yang Curhat malah Ini trik Anda lansai Dari dulu Iya Biar gak Ini gitu Biar gak kena Energi broken heart Oke itu caranya Begitu Biar gak kena Pokoknya Ada serep Gak ada serep Cepat diputus Biar kamu menang Gitu Kalau nunggu serep Kepunuhan diputus Kena grief Ya grief itu Ditinggal Pas lagi sayang-sayangnya Aduh Berat Tinggalin duluan Pokoknya Iya Mau apa Mau ini Pokoknya cepat Putus Biar dia Kena grief Ini Ini Dei cowok Pacee Master Mastering Mau mastering Banget Hati-hati Loh ya Hati-hati Iya Kita Cepat Perguruan Berarti Daripada Kita Ditinggal Waduh Rugi Juga Ditinggal Tiwas Ninggap Ya Sayang Itu ruginya Dua kali Oke Ini grief Ini memang harus Generasi TikTok itu Generasi Bucin Itu Kena grief Dia Ini siapa Yang sudah jaga Jarak Niti Suniti Oke ya Nggak enak makan Nggak enak tidur Pokoknya Sedih banget Ini curhat nih Ini kayaknya curhat nih Kwinces putri Ya itu Jenis-jenis Penderitaan Kalau Kita tergantung Pada Dunia External Dan itu Tidak mudah Melampauinya Jangan dikira Mudah loh Kita kan sekarang Bisa tertawa Karena kita Belum Apa Belum Lupa Dengan kejadian itu Pas ingat Nangis lagi Pas ingat Nangis lagi Hikmat Hikmatnya Berat badan Turun habis itu Naik lagi Oke ya Oke oke Ya bisanya Nangis doang Ini Benar-benar Menghayati Ini Ini Princess Putri Kelihatannya Itu ya Korpen Menghayati Banget nih Persis banget Seperti tulisannya Hawkin Lagi ngalamin Kayaknya Bukan Kayaknya Kayaknya Fasi banget Membahasakannya Saya ngalamin Dulu Aduh Nggak keluar-keluar Kamar Rasanya itu Hidup Segan Mati Nggak Berani Masih Anget-angetnya Ini Risky Iya Bagaimana Mas Rasanya Mas Risky Satu bulan Ya Ambiar Oke Mantap Ayo Nangis Bareng Sahabat Ambiar Oke Mari kita Masuk Ke energi Penderitaan Berikutnya Iya Mati Nggak berani Karena Belum sampai Melahat terbuang Tapi hidup Melanjutkan Hidup Juga Nggak kuat Kenapa Dia Nggak punya Sandaran Lagi Nggak ada Lagi Bahu Untuk Bersandar Hidup Enggar Mati pun Tak mau Gitu Ini Kayaknya Princess Putri Ngena Jangan-jangan Yang habis Ditinggalin Sama Day Oke Kita Lihat Penderitaan Berikutnya Penderitaan Berikutnya Adalah Sebagai Yang Terancam Perasaan Sebagai Yang Terancam Oh Kalau ini Indonesia Sejak kecil Didik Untuk Mengalami Perasaan Sebagai Yang Terancam Ayo Makan Makan Kalau enggak Ditangkap Polisi Ada kecoa Jadi Pola parenting Di Indonesia Itu Membawa Anak-anak Jatuh Ke Vier Ayo Makan Kalau enggak Nanti Di Makan Kecoa Itu Indonesia Ayo Tidur Saya Panggiling Polisi Akhirnya Polisi Ini Ayo Bobo Ayo Bobo Ntar Saya Panggilin Polisi Itu Pola Parenting Orang Indonesia Ayo Bobo Nanti Datang Hantu Ini Kayaknya Senjata Andalannya Harga Besok Naik Mas Cami Bini Langsung Nakutin Gak Nakutin Konfirmasi Harga Naik Ya Ini Indonesia Itu Paling Cepat Bertindak Itu Kalau Takutin Benar Lagu Nina Bobo Ini Juga Gitu Kalau Tidak Bobo Digigit Nyamuk Itu Udah Ini Udah Koknya Takut-takutin Kalau Tidak Bobo Digigit Nyamuk Itu Pola Parenting Orang Indonesia Membawa Ke Energi Rendah Makanya Banyak Yang Mengalami Demam Panggung Demam Panggung Banyak Yang Mengalami Demam Panggung Itu Karena Terserap Di Energi Dari Kecil Di Didik Untuk Takut Kepada Dunia External Kecemasan Akhirnya Kecemasan Kecemasan Terutama Orang-orang Yang Kena Girl Dengar Ibu Ani Yudhoyono Meninggal Mereka Seolah-olah Malaikat Mencabut Nyawa Itu Tinggal Dua Kilo Lagi Jadi Itu Penderitaan Penderitaan Bagi Jiwa Yang Evolusinya Itu Masih Di level Force Oke Sekarang Mari kita Lihat Kesenangannya Iya Jadi Kalau 100 Ke bawah Ini Energi Penderitaan Sementara 125 Sampai 175 Ini Energi Kesenangan 125 Itu Desire Sebagai Yang Kekurangan Terus Menerus Sebagai Diri Yang Kekurangan Terus Menerus Jadi Itu Dia Ngejar Terus Barang Barang Yang Di Luar Kalau Memberitahu Konsekuensinya Ke Anak Maksudnya Konsekuensinya Gimana Nanti Jadi Kalau Anak Sudah Bisa Berpikir Ya Dia Tidak Jatuh Ke Mengancam Tetapi Dia Deep Learning Kalau Anaknya Sudah Bisa Berpikir Tapi Kalau Anaknya Belum Bisa Berpikir Itu Jadi Ancaman Jadi 125 Itu Diri Itu Merasa Terus Menerus Kekurangan Dengan Benda Di Dunia Eksternal Terutama Ini Kaum Wanita Wajahnya Kurang Glowing Wajahnya Kurang Putih Ini Dimanfaatkan Oleh Industri Biar Orang Itu Selalu Kurang Dan Dia Selalu Terus Menambah Barang-barang Dari Luar Irungnya Ditambahi Iya Kurang Glowing Kurang Kurang Cantik Itu Industri Industri Kosmetik Itu Membuat Definisi Sehingga Orang Itu Selalu Merasa Kurang Bayangin Coba Kita Ini kan Di Negara Tropis Dengan Paparan Sinar Matahari Sepanjang Tahun Kok Bisa-bisa Definisi Orang Cantik Itu Yang Putih Kayak Bengkong Ya Kita Nggak Ada Akhirnya Kita Beli Pemuti Kita Dempul Kita Punya Kulit Ya Itu Masih Kurang Putih Masih Kurang Lagi Akhirnya Operasi Kulit Ya Pipi Kurang Tirus Jadi Itu Definisi Industri Yang Menjajah Dunia Batin Kita Empuk Selalu Merasa Kurang Ya Sama Kekurangan Terus Merasa Kurang Tapi Pas Beli Buku Udah Nggak Sanggup Membaca Nggak Dibaca Bukunya Hanya Merasa Kurang Tapi Nggak Dibaca Ini Iklan Terbaik Di Matahari Departemen Store Belanja Adalah Obat Terbaik Untuk Kesehatan Mental Oke Ini Tingkat Penyaksian Dirinya Di Situ Dia Selalu Ingin Menambah Peralatan Peralatan Dari Luar Selalu Menambah Benda-benda Dari Luar Ini Kan Menyenangkan Itu Kalau Bisa Terpenuhi Ya Menyenangkan Tapi Setelah Itu Ya Habis Kesenangannya Akhirnya Yang baru Lagi Itu Desire Jadi Orang-orang Yang Kecanduan Itu Desire Biasanya Lalu Kemudian Sebagai Yang Menuntut Itu Enak Banget Kalau Kita Puas Banget Ya Menyenangkan Kalau Kita Bisa Menuntut Orang Puas Banget Sangat Puas Ini Biasanya Ini Ya Istri Nuntut Suami Suami Nuntut Istri Anak Nuntut Orang-tua Orang-tua Nuntut Ya Apa-apa Protes Merasa Menang Merasa Menang Merasa Punya Kekuatan Besar Kepala Jadi Ketika Energi Kemarahan Itu Mengalir Di tubuh Kita Tubuh Kita Jadi Bengkak Coba Lihat Kucing Kucing Itu Kalau Sedang Marah Berkelahi Itu Badannya Bengkak Sama Persis Dengan Tubuh Manusia Makanya Biasanya Yang Suka Marah Itu Cepat Kena Jantung Karena Jantungnya Bisa Bengkak Pembulut Bisa Kena Tenggi Dia Itu Energi Kemarahan Menjadi Darah Itu Menjadi Naik Selalu Nuntut Ya Karena Biasanya Berangkat Dari Frustasi Ketidakpenuhan Ini Kekurangan Ini Biasanya Berangkat Dari Desire Karena Tidak Dapat Apa Yang Dia Inginkan Maka Dia Akan Menuntut Ya Kalau Suka Serba Perfect Itu Lain Lagi Lain Lagi Kemudian Itu 175 Itu Pride Ini Sebagai Yang Menguasai Pride Itu Yang Menguasai Ini Biasanya Di Dalamnya Itu Ada Perfect Sionis Ada Megalomania Ada Macam-macam 175 Itu Sebagai Yang Menguasai Ini Ini Adalah Tingkatan Tingkatan Jadi Yang Paling Tinggi Di Dalam Dunia Esternal Itu Menguasai Menguasai Dunia Ester Apa Alat-alat Di Dunia Esternal Menguasai Sistem Itu Paling Tinggi Tetapi Ini Tidak Bermakna Apa Hanya Menyenangkan Menguasai Anak-anak Itu Hanya Menyenangkan Tidak Ada Kebahagiaan Nah Ini Sangat Berbahaya Jika Kita Masih Memilih Diri Kita Ini Sangat Berbahaya Energi-energi Ini Berbahaya Jika Diri Kita Terperangkap Disini 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 Kayak Gini Nah Berbahaya Sekali Jika Diri Kita Masih Terperangkap Disini Dan Kita Tidak Mengerti Bagaimana Melampauinya Ya Atau Sangat Berbahaya Kalau Diri Kita Terperangkap Disini Sangat Berbahaya Karena Ini Energinya Rendah Energinya Itu Tidak Disukai Oleh Orang Lain Sebenarnya Karena Dia Akan Paling Tinggi Menguasai Diri Kita Dan Tidak Mudah Membebaskan Diri Dari Energi Energi Ini Perjuangan Spiritual Itu Dimulai Dari Membebaskan Diri Dari Energi Energi Rendah Ini Maka Kemudian Secara Spiritual Itu Ada Metode Yang disebut Letting Go Letting Go Itu Adalah Sebuah Kemampuan Untuk Melepaskan Energi Energi Ini Tapi Kemampuan Ini Jadi Untuk Lepas Dari Energi Energi Rendah Ini Minimal Minimal Energi Kita Mesti Terhubung Dengan Kasih Letting Go Itu Artinya Terhubung Dengan Kasih Terhubung Dengan Kasih Letting Go Artinya Terhubung Dengan Kasih Karena Kita Terhubung Dengan Kasih Maka Kita Lebih Mudah Melepaskan Diri Dari Kemelekatan Pada Energi Penderitaan Maupun Energi Kesenangan Hanya Dengan Kasih Kita Mampu Membebaskan Diri Dari Kemelekatan Kesenangan Dan Penderitaan Tapi Tidak Mudah Untuk Sampai Kesini Dia Mesti Melewati Ini 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 Sini Ini Dalam Peta Kesadaran Dia Letting Go Itu Ada Di Tingkat Kesadaran 390 Kemampuan Diri Terhubung Dengan Kasih Kasih Itu Tidak Ada Di Dalam Unia Esternal Keberanian Itu Tidak Ada Di Dalam Unia Esternal Trust Itu Tidak Ada Dalam Unia Esternal Optimis Itu Tidak Ada Dalam Dunia Esternal Dia Ada Dalam Batin Dia Adalah Energi Spiritual Dan Itu Kita Mesti Terhubung Dengan Itu Baru Kita Mampu Melampaui Kemelekatan Kemelekatan Penyebab Penyebab Masalah Alam Hidup Jadi Kira-kira Teman-teman Buat apa Misalnya Belajar Letinggo Untuk Membebaskan Diri Dari Kemelekatan Kesenangan Maupun Kemelekatan Dari Penderitaan Jadi Kalau ada Orang Misalnya Punya Hutang Punya Hutang Sudah Bertahun-tahun Tidak Selesai Itu Pasti Orang Tadi Ada Bagian Dirinya Yang Melekat Penderitaan Pasti Ada Nanti Tinggal Di Observasi Pasti Ada Dirinya Yang Melekat Penderitaan Hutang Atau Masalah-masalah Eksternal Itu Hanya Menunjukkan Kemelekatan Kita Jadi Seluruh Persoalan Kehidupan Dalam Ajaran Spiritual Manapun Di Dunia Ini Seluruh Persoalan Spiritual Itu Seluruh Persoalan Kehidupan Itu Karena Kemelekatan Pada Energi Penderitaan Atau Energi Kesenangan Tidak Hanya Itu Dianalisisnya Maka Harus Belajar Terhubung Dengan Kasih Nah Bagaimana Terhubung Dengan Kasih Ini Tidak Mudah Kenapa Ini Adalah Energi Batin Makanya Ini Buku Letingo Itu Ya Ada Prinsip-prinsip Di sana Tetapi Tidak Bisa juga Dibaca Sendiri Makanya Kita Adakan Beda Buku Satu Buku Dibeda Nanti Videonya Dikasih Gratis Teman-teman Tinggal Baca Ulangi Ya Tidak 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 Mungkin Orang Bisa Lepas Dari Energi Penderitaan Maupun Energi Kesenangan Kalau Tidak Ada Energi Baru Dalam Batinnya Energi Kasih Itu Bisa Melarutkan Kesenangan Energi Kasih Itu Bisa Melarutkan Sebagian Penderitaan Itu Letting Go Itu Seperti Itu Oke Jadi Ternyata Beda Dengan Letting Go Yang Kita Pahami Selama Ini Pasrakan Saja Loh Bukan Begitu Ilas Pasra Saja Bukan Begitu Harus Terhubung Dulu Dengan Kasih Nah Ini Bagaimana Energi Kasih Itu Tidak Bisa Dijelaskan Mesti Harus Dimulai Dari Bawah Dia Harus Dimulai Dari Bawah Harus Disaksikan Sendiri Harus Disaksikan Sendiri Makanya Kemudian Hawkin Membuat Sebuah Tabel Sederhana Ini Orang-orang Yang Belum Mampu Terhubung Dengan Kasih Masalahnya Banyak Sinilah Empat ratus Ke atas Sudah Terhubung Dengan Kasih Maka Persoalannya Itu Sedikit Kebahagiaannya Tinggi Gak Mungkin Miskin Hampir Gak Mungkin Miskin Kenapa Dia Bisa Terhubung Dengan Kasih Setidaknya Dia Bisa Jualan Karena Banyak Orang Senang Kenapa Menyenangkan Kalau Dia Datang Dia Membawa Kasih Itu Jadi Itu Apa Namanya Kuliah Malam ini Cukup Sampai Disitu Setia Tidaknya Itu Bisa Memberitahu Kita Apa Si Relevansinya Pentingnya Kita Memahami Mekanisme Letting Go Ya Bukan Latihan Latihan Kalau Dalam Hawking Itu Dia Sebuah Proses Evolusi Sebuah Proses Evolusi Jadi Sebenarnya Kita Tidak Mampu Terhubung Dengan Kasih Karena Apa Kita Masih Melekat Pada Kesenangan Kenapa Kita Tidak Mampu Terhubung Dengan Kasih Karena Melekat Pada Kesenangan Dan Gini Teman Saya Saya Ajak Belajar Peta Kesadaran Saya Ajak Dia Belajar Peta Kesadaran Karena Memang LOC Dia Masih Di Sini Saya Pengen Dia Naik Dia Tidak Mau Belajar Peta Kesadaran Lalu Dia Mencari Jalan Spiritual Tradisional Nah Sama Gurunya Disuruh Melakukan Antirakat Gak Boleh Tidur Malam Selama Empat Puluh Hari Kapok Kamu Jadi Dia Saya Bila Mendingan Kamu Belajar Bab Willingness Di Hawking Daripada Kamu Tapi Dia Memilih Jalan Empat Puluh Hari Tidur Malam Itu Kan Berat Sekali Mempertahankan Niat Ya Kan Jadi Teman-teman Harapan Saya Teman-teman Ayo Dalami Seluruh Buku-buku Hawking Karena Seluruh Buku Hawking Membahas Bagaimana Terhubung Dengan Kasih Intention Semua Diajarkan Kalau Teman-teman Mempelajari Buku Hawking Tidak Banyak Uangnya Paling Keseluruhan 10 juta Satu Dua Tahun Sediain Modal Segini Pelajari Keseluruhan Ini Maka Itu Akan Terjadi Proses Perubahan Transformasi Hidup Yang Besar Jadi Hawking Seluruh Bukunya Itu Hanya Menerangkan Bagaimana Terhubung Dengan Inspirasi Terhubung Dengan Netralitas Terhubung Dengan Kasih Itu Pelajari Keseluruhan Proses Terhubung Ini Kalau Benar-benar Serius Ingin Melepaskan Diri Dari Kemelekatan Kesenangan Dan Penderitaan Di Indonesia Itu Ada Jadi Kita Ini kan Komunitas Anu Kita Jadi Saya Sendiri Itu Sebagai Pengasuh Katakanlah Senior Senior Yang Mengasuh Pembelajaran Pembelajaran Peta Kesadaran Di Indonesia Itu Dan Kita Memang Menerbitkan Buku-buku Hawkin Ada Power Force Letting Go Ini Yang Paling Murah Nanti Nanti Di Bulan Agustus Ada Transcending Level Of Consistence Jadi Selama Tahun Ini Kita Akan Hampir Menerbitkan Seluruh Buku-buku Hawkin Dan Itu Fokus Aja Belajarnya Fokus Hanya Selalu Tentang Ini Gak Ada Yang Lain Jadi Dia Hatamin Seluruh Peta Kesadaran Ini Biar Kemudian Kita Bisa Membebaskan Diri Kita Dari Penderitaan Karena Kesenangan Dan Penderitaan Karena Rasakit Ya Beberapa Kita Di Indonesia Itu Sekarang Baru Tiga Yang Bisa Tapi Ini Lagi Proses Terjemahan Itu Ada Empat Lagi Jadi Mungkin Tahun Ini Bisa Sampai Dua Belas Dua Buku Fokus Aja Belajar Hawkin Ini Kan Hasil Disertasi Jadi Kalau Bagaimana Caranya Terhubung Dengan Kasih Lakukan Proses Transenden Gitu Saya Sendiri Selama Dari Tahun 2009 Sampai Saya Kan 2017 Hanya Fokus Mendalami Hawkin Terus Sampai Kemudian Kayaknya Orang-orang Tidak Diajarkan Bagaimana Mengenali Jenis-jenis Penderitaan Jenis Kesenangan Sehingga Karena Dia tidak Kenal Tidak Ada Petanya Dia Tidak Bisa Membebaskan Dirinya Karena Belum Terpetakan Dengan Baik Salah Satu Yang Paling Menarik Dari Hawkin Itu Penderitaan Dan Kesenangan Terpetakan Dan Ada Obatnya Terhubung Dengan Kasih Ini Proses Transcendent Bagaimana Itu Tidak Bisa Dikasih Tips Tips Tidak Bisa Dia Adalah Sebuah Evolusi Jadi Harus Disini Dulu Ditempu Netralitas Baru Naik Kesini Tidak Bisa Tiba-tiba Langsung Naik Ke 500 Tidak Bisa Dia Prosesnya Itu Evolusi Itu Mulai Berdamai Dengan Diri Berdamai Dengan Apa Berdamai Dengan Penderitaan Tidak Mungkin Penderitaan Itu Kenyataan Hidup Kesenangan Juga Kenyataan Hidup Jadi Istilah Berdamai Dengan Diri Itu Bagaimana Apa Maksudnya Berdamai Dengan Diri Yang Benar Itu Bagaimana Keluar Dari Energi Energi Ini Dan Itu Mesti Butuh Pengetahuan Butuh Ilmu Jadi Istilah Berdamai Dengan Diri Itu Maksudnya Apa Apa Adanya Yang Mana Ini Kan Diri Kita Semua Apa Adanya Yang Ini Persoalannya Orang Kemudian Tidak Terdefinisi Dengan Jelas Maksudnya Menerima Diri Apa Adanya Yang Mana Karena Ini Adalah Keseluruhan Ini Diri Kita Hanya Yang Power Ini Belum Mampu Kita Akses Tidak Mampu Kita Akses Yang Dominan Itu Yang Ini Biasanya Maka Evolusi Yang Nerimu Pandung Itu Kayak Apa Menerima Yang Ini Menerima Yang Ini Digulung Nanti Jadi Acceptance Itu Bahasa Indonesianya Memang Penerimaan Tetapi Dia Adalah Kemampuan Terhubung Dengan Kasih Kalau Belum Mampu Terhubung Dengan Kasih Itu Hanya Omongan Saja Saya Udah Menerima Bukan Menerima Jiwa Kita Harus Terhubung Dengan Kasih Dan Itu Tidak Bisa Langsung Lompat Kesini Dia Mesti Dari Bawah Ini Selesai Dulu Setelah Selesai Baru Ini Setelah Selesai Ini Baru Ini Ya Pelajari Peta Kesadaran Kalau Teman Teman Serius Ingin Mempercepat Evolusi Spiritual Pelajari Peta Kesadaran Dari A Sampai Z Itu Aja Wah Cara Terhubung Dengan Kasih Ini Harus Dari Bawah Gitu Gak Bisa Kau Orang Misalnya Dari Sini Langsung Kesini Gak Bisa Harus Selesai Dulu Gitu Aja Kadang-kadang Itu Orang Menggampangkan Karena Gak Punya Ilmu Dia Menggampangkan Kamu Terima Dirimu Apa Adanya Loh Tidak Segampang Itu Ferguson Ferguson Itu Proses Evolusi Terima Dirimu Apa Dari Yang Mana Ferguson Orang-orang Kan Kadang Kasian Kamu Terima Dirimu Apa Adanya Padahal Acceptance Itu Artinya Diri Yang Terhubung Dengan Kasih Dan Itu Babnya Harus Belajar Tentang Ini Semua Proses Ada Proses Untuk Mencapai Ini Ada Proses Transcenden Nah Itu Bagaimana Transcenden Itu Di Buku-buku Hawkins Dijelaskan Detail Dan Makanya Kan Yang Beli Lettinggo Itu Kita Sediakan Beda Buku Secara Mendalam Biar Dia Mampu Pelan-pelan Terhubung Gitu Enggak Enggak Harus Mempelajari Buku Power Force Letting Go Itu Tapi Nanti Evolusinya Misalnya Gini Awalnya Disini Mungkin Membaca Satu kali Dia akan Naik 205 Membaca Dua kali 210 Sampai Mungkin Mengulangi 20 kali Baru sampai Kesini Begitu Cara Belajar Kesadaran Evolutif Dia Jadi Setiap Kita Belajar Itu Dia naik Mungkin Satu poin Dua poin Atau Lima poin Dia bisa Naik Begitu Baru Kita akan Merasakan Oh Iya Kalau sudah Makomnya Bisa tahu Apa itu Kasih Jadi Kalau yang Belum Sampai Dikasih Dia akan Enggak 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 Dia taunya Kesenangan Sama Penderitaan Ini Apa Gitu Ya Ini kan Sebagai Yang terhubung Dengan Kasih Ini Sebagai Yang terhubung Dengan Inspirasi Kalau Netralitas Itu Artinya Sebagai Yang Mampu Membebaskan Diri Dari Kesenangan Itu 250 Netralitas Dia mampu Membebaskan Dirinya Dari Kesenangan Jadi Enggak Mungkin Dia Terhubung Dengan Kasih Kalau Belum Menguasai Kemampuan Membebaskan Diri Dari Kesenangan Dia harus Urut Tugas Spiritual Dari Bawah Sini Selesai Baru Dia naik Kesini Ini Selesai Naik Kesini Jadi Begitu Caranya Jangan Langsung Tiba-tiba Penerimaan Diri Apa Adanya Lah Kesenangan Aja Belum Mampu Dia Lampaui Tahu-tahu Belajar Penerimaan Diri Apa Adanya Mana Ada Begitu Spiritual Ternyata Terima Aja Yang Ini Apa Danya Enggak Sang Ngeyel Iya Karena Dia Belajar Spiritual Tidak Pakai Ilmu Dia Hanya Ikut-ikutan Omongan Makanya Haukin Spiritual Klinis Haukin Kajiannya Spiritual Klinis Maksudnya Apa Setiap Makna Terdefinisikan Dengan Jelas Tidak Tumpang Tindih Ngomongin Acceptance Ternyata Hanya Diterjemahin Bahasa Indonesia Penerimaan Ini kan Terjemahannya Bos Maksudnya Bagaimana Evolusinya Bagaimana Terhubung Dengan Kasih Kalau Belum Tahu Kadang-kadang Kasian Juga Saya melihat Orang Belajar Spiritual Hanya Diterjemahkan Bahasa Indonesianya Netralitas Gak Usah Melawan Gak Usah Menilai Lah Kok Netralitas Artinya Apa Jangan Menilai Lah Terjemahan Siapa Netralitas Itu Artinya Kemampuan Untuk Membebaskan Diri Dari Kesenangan Bukan Jangan Menilai Bukan Penyesatan Yang Ajar Gak Paham Yang Diajar Gak Paham Masa Netralitas Jangan Menilai Netralitas Itu Artinya Kemampuan Sebuah Kemampuan Release Prosesnya Release Mampu Melepaskan Apa Gratifikasi Kesenangan Jadi Tidak Sembarang Itu Orang Belajar Spiritual Harus Ada Kitabnya Harus Ada Sainsnya Jangan Kemudian Orang Belajar Kamu Ikhlas Aja Iya Kalau Gampang Itu Tidak Menderita Justru Dia Belum Menderita Itu Karena Dia Belum Tau Ikhlas Itu Artinya Apa Kok Disuruh Ikhlas Saja Sama Tuhan Lah Ngapain Belajar Kalau Begitu Ujung Ujungnya Kita Tidak Jelas Makna Spiritualnya Makanya Spiritual Klinis Itu Enaknya Kalau Sudah Paham Ini Selamanya Jadi Ilmu Kalau Sudah Paham Ini Jadi Ilmu Kita Bisa Ngajar Kalau Sudah Selesai Kita Paham Ini Jadi Ilmu Jadi Ilmu Semua Kemudian Sarannya Buku Hoki Itu Kalau Baca Sendiri Itu Susah Paham Mas Apa Aja Yang Penting Ada Yang Pandu Cara Memahaminya Berdamai Berdamai Bagaimana Apa Maksudnya Berdamai Tidak Jelas Itu Karena Ini Adalah Energi Kayak Gravitasi Berdamai Dengan Gravitasi Kan Harus Ada Teknologi Ada Ilmu Jadi Jangan Harus Ini Kemudian Kan Kenapa Kita Mengajak Orang Untuk Kuliah Karena Kita Melihat Pengajaran Spiritual Itu Tidak Jelas Tidak Jelas Maknanya Tidak Klinis Tidak Klinis Tidak Klinis Klinis Itu Ya Jelas Kayak Sam Terjemahkan Malu Bukan Ini bukan Terjemahan Klinis Malu Ini Terjemahan Kamus Umum Klinis Itu Sebagai Yang Terbuang Tidak Mungkin Tidak Mungkin Paham Itu Tidak Mungkin Paham Karena Ini Ilmu Klinis Harus Ada Yang Tuntun Oh Pahamnya Begitu Kalau Diterjemahkan Kamus Kalau Diterjemahkan Buku Hoki Itu Ada Beda Bukunya Ada Grup-grupnya Gitu Orang Orang Kemudian Seenaknya Sendiri Kamu Sabar Ihlas Tawakal Tapi Apa Maksudnya Kalau Saya Bisa Ihlas Tawakal Tidak Bakal Susah Ferguson Karena Tidak Klinis Jadi Tidak Terdefinisikan Dengan Baik Gitu Dia Harus Terdefinisikan Dengan Baik Ya Jadi Paling Enggak Itu Ini Harus Definisikan Klinis Harus Definisikan Secara Klinis Dan Itu Di Buku-buku Hoki Kurang Lebih 12 Buku Itu Hanya Mengulangi Definisi Ini Aja Sehingga Orang Itu Jadi Kalau Mempelajari Kesedaran Itu Dia Kekuatan Pengulangan Diulangi Pertama Naik 5 Poin Diulangi Kedua Mungkin Naik 2 Poin Jadi Gitu Dia Kayak Orang Ngaji Semakin Diulangi Semakin Terang Oke Jadi Itu Harapan Saya Teman Teman Mulai Rapi Belajar Spiritual Setidaknya Ada Kitab Berdamai Dengan Diri Sendiri Yang Senet Tetap Pajak Disitu Gak Bisa Damai Karena Ini Energi Gitu Kalau Ini Datang Ya Kita Habis Digulung Oleh Ini Gitu Boroboro Berdamai Kalau Orang Lagi Marah Emang Bisa Berdamai Kan Setelah Marah Setelah Energi Ini Habis Baru Kita Bisa Sadar Gitu Jadi Ketika Ini Lagi Hadir Ya Hanya Ini Yang Ada Yang Lain Tidak Ada Gitu Saya Bernamai Dengan Diri Yang Sem Besok Nyemplung Sumur Bun Diri Ya Bisa Begitu Ada Di Polis Dan Nusuh Orang Karena Dikuasai Oleh Energi Kemarahan Dia Harus Terhubung Dengan Kasih Baru Kemudian Kita Bisa Lepas Dari Ikatan Energi Ini Energi Soalnya Samalah Kita Sekarang Ini Kenapa Kalau Kita Bisa Menginjak Tanah Ya Karena Ketarik Gravitasi Kalau Tidak Ada Gravitasi Kita Melayang-layang Kayak Kapuk Ya Oke Jadi Harapan Saya Teman-teman Mulai Nabung Mulai Nabung Gak Mahal Dibanding Dengan Apa Penderitaan Hidup Ngapain Ulang-ulangin Penderitaan 20 Tahun Ya Paling Total 10 Jutaan 2 Tahun Paling Banyak Ini Yang Nyicil Dulu Buku Letting Go 120.000 Power Force 400 Nyicil Nyicil Dulu Karena Ada Beda Bukunya Ada Kelompoknya Ada Komunitasnya Belajarnya Tidak Sendiri Belajar Sendiri Lama Kalau Belajar Di Komunitas Itu Cepat Karena Saling Ilmunya Sama Terus Definisinya Sama Gitu Kadang Kita Sering Lupa Kalau Sendiri Ya Teng Saya Sendiri Mempelajarinya Ini Kurang Lebih Hampir 10 Tahun Karena Belajarnya Hanya Sama Mentor Teng Banyak Temannya Sudah Gabung Gitu Sudah Gabung Komunitas Letting Go Nanti Ada Komunitas Power Force Nanti Ada Ada Jadi Tapi Yang Dibahas Sama Cuma Pendalamannya Yang Berbeda Ada Mungkin Teman-teman Sekarang Baru Dengar Ini Sekarang Itu Baru Tahu Ada Tingkat Tingkatnya Begitu Ya Jadi Kan Sekarang Ada Tingkat Tingkatnya Begitu Ya Gimana Cara Tahu Level Kita Lainnya Tadi Lebih Dominan Dimana Dicek Lebih Sering Dimana Itu Cara Tahu Level Jadi Ini Gampang Sekali Teman-teman Menguasai Ini Itu Bisa Ngajar Bisa Ngajar Anak-anaknya Bisa Ngajar Istrinya Ya Kan Karena Panduannya Sama Tidak Berubah Tidak Berubah Dia Jadi Keseluruhan Buku Hawkins Tenggo Power Force Ya Hanya Bahas Ini Ini Juga Gitu Bukan Marah-marah Ya Suaranya Ini Lagi Keras Suaranya Itu Apa Biar Kalau Bang Aspar Ini Lagi Single Ini Aduh Marah-marah Mas ya Masa Marah-marah Sama Apa Sama Tep Suaranya Harus dikerasin Biar Ya Terapis Terapis Selain Nentang LOC Karena Sebenarnya Itu Kalau Orang Sudah Paham LOC Orang Jadi Pintar Nggak butuh Lagi Orang Lain Nggak butuh Diterapi Jadi guru Melekat Melekat pada Kesenangan Dan Melekat pada Penderitaan Penderitaan Hanya itu Nggak ada masalah lain manusia Apa masalahnya Masalahnya sepanjang sejarah itu hanya disini Makanya Tapi Gini loh Misalnya Misalnya Orang A20M itu karena Penderitaan Dia terbawa energi Penderitaan Sehingga Terakumulasi 20M Jadi itu Mempelajari Ini Mempelajari Level ini Itu biar kita tahu Dominan diri kita itu Dimana Sehari-hari Kita lebih dominannya Dimana Jadi jangan Apa ya Jangan coba Misalnya Keluar Gitu Jadi fungsinya ini Biar kita lebih Menyadari Oh saya dominannya disini deh Oh saya Masih dikuasai oleh energi ini Hanya itu aja Kepentingan Belajar spiritual Jadi Untuk Mampu Menilai Dimana Kemelekatan kita sendiri Gitu kan Oh aku masih belum kuat disini Oh saya masih belum kuat Disini Gitu Maka kemudian Kalau belum kuat disini Berarti dia harus Belajar yang ini Sama ini dulu Ya Jadi dia ada Apa ya Ada Pasangannya Sepasang Misalnya ada orang yang Di sini Sama sini Dia minimal Belajar itu Sampai sini Terus Terus kalau misalnya Ada orang itu Punya masalah disini Kemarahan Minimal tuh Dia harus menamatkan Bab ini Tentang ini Kalau dia Masalahnya disini Dia harus Mampu menamatkan Bab ini Kalau masalahnya yang Di bawah ini Dia harus menamatkan Sampai sini Jadi begitu Berpasangan dia Jadi Kalau gak Menguasai ini Berarti dia akan Dikuasai oleh ini Gitu Kalau tidak Menguasai ini Berarti akan Dikuasai oleh Kemarahan Kalau tidak Menguasai ini Berarti akan Dikuasai oleh Jadi Power itu Menjawab Force Power itu Untuk Melampaui Force Jadi yang 500 Untuk melarutkan Kesedihan Untuk melarutkan Putus asa Guilty Shame Satu pasang Jadi Gak mungkin Orang itu Mampu melampaui Ini Kalau bukan Di sini Dia ada pasangannya Ada pasangannya Energi itu Ada pasangannya Dia Makanya Biar kemudian Biar kemudian Kita Bisa membantu Diri kita Pelajari aja Semua Ya kan Pelajari aja Semua Biar selesai Siap Jadi ada pasangannya Misalnya Kita ada Masalah Kemarahan Tapi kita Belajarnya Baru Neutrality Itu gak Bisa Neutrality Itu Tidak Cukup Dia hanya Desire Desire Sama ketakutan Dia cukup Tapi gak bisa Melampaui Kemarahan Mesti ada Kasih Ada tambahan Intensi dan Kasih Itu baru Kemarahan itu Bisa larut Makanya Juga tidak mudah Melampaui Kemarahan Harus dari bawah Makanya Haukin Kamu pelajari aja Semua ini Biar kamu Lampaui Semua Itu Caranya Oke ya Ini udah Jam sembilan Udah Injur hitam Banget ini Biasanya Kalau Disini kan ada Ini ya 20 itu Tapi di bawahnya Ini masih Sampai ada 15 10 5 Ini Kalau yang Kesini Ini udah harus ke 700an tuh Obatnya Kalau udah 15 10 5 Ini obatnya Ini kesini The Watcher itu Kesenangan Jadi teman-teman Yang ingin mempelajari Haukin itu Ya gabung Di komunitas Ya Mulai dari yang Paling kecil Letting go dulu 100 Itu buku Paling murah Banget Se dunia Sampai besok Bang Iya itu Sampai besok Jangan takut-takuti Konfirmasi Banget Banget itu Banyak Naik Berapapun Mampu Orang Menderita Aja Untuk Penderitaan Apapun Berani Dikorbankan Cuman buku 100 Di bawah 200 Ya murah Pelahir kan Ini belajar Ilmu Ya sains Oke ya Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam